Intro Gubernur Riau Syamsuar memimpin rapat koordinasi Gubernur Sesumatra tahun 2022 Rakor ini sebagai sarana untuk mempersatukan persepsi dan juga untuk komunikasi antar pemerintah Sesumatra Gubernur Riau Syamsuar memimpin rapat koordinasi Rakor Gubernur Sesumatra tahun 2022 yang pada tahun ini Provinsi Riau dipilih sebagai tuan rumah Rakor ini membahas terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Pulau Sumatra serta isu-isu strategis yang saat ini menjadi perhatian di setiap provinsi Melalui pelaksanaan Rakor ini, Syamsuar juga mengungkapkan terkait permasalahan inflasi yang ada di Sumatra di mana seluruh provinsi yang ada di Sumatra rata-rata mengalami inflasi Sebagai berikut, satu pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi nasional pada tribulan pertama tahun 2022 sebesar 5,01 persen Sementara itu ekonomi Indonesia pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,69 persen dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontrasi pertumbuhan sebesar 2,67 persen Kontribusi tahun 2021 disumbangkan oleh provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi ekonomi sebesar 57,88 persen dengan pertumbuhan sebesar 3,66 persen Sedangkan provinsi di Sumatra memberikan kontribusi terbesar kedua nasional dengan kontribusi sebesar 27,70 persen Melalui rakor ini nantinya akan menghasilkan kesepakatan dari seluruh gubernur di Pulau Sumatra Norkomala Andika dan Hermansyah melaporkan